Ya jadi lagu Awas Jatuh Cinta ini bercerita tentang Ada seseorang yang mendekati seseorang yang dia sukai Tapi seseorang yang disukai ini kayak apa ya Kalau jaman sekarang kayak jual mahal gitu jadi kayak benci Jadinya si cowok ini ngomong sama ini Lu jangan benci banget sama gue nanti lu jatuh cinta Sebenernya juga lagu ini tuh inspirasinya dari bahasa tongkrongan sih Maksudnya bahasa yang memang sering kita jumpai Di saat kita nongkrong misalnya ada temen kita tuh Terus ya gue benci banget tuh sama dia Terus kita pasti akan nyanyakan eh lu jangan benci-benci banget Ntar lu jatuh cinta seperti itu Jadi ini dia Awas jatuh cinta Aku punya niat yang baik Coba ku ungkapkan padamu Berharap kamu kan menjadi Rencana besar di hidupku Tapi kau bilang pergi sana Kamu jangan melihat diriku selamanya Awas yang di jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan melihat diriku Jangan-jangan jodohmu Jangan-jangan jodohmu Kamu terlalu membenci Mengbenci diriku ini Awas negi jatuh cinta padamu Aku punya niat yang baik Aku punya niat yang baik Telah ku ungkapkan padamu Kau tetap tidak pergi sana Tentang melihat diriku Selamanya Awas yang di jatuh cinta Cinta kepada diriku Jangan-jangan jodohmu Jangan-jangan jodohmu Jangan-jangan jodohmu Yang kau telah membenci Membenci diriku kini Mas negi jatuh cinta padamu Awas, penting jatuh cinta Cinta daripada diriku Jangan-jangan dicobongmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas, penting jatuh cinta Wadah, awas, penting jatuh cinta Cinta daripada diriku Jangan-jangan dicobongmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas, penting jatuh cinta Awas, penting jatuh cinta Awas, penting jatuh cinta Wadah, ku Terima kasih.